Intro Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janto memfonis mati 6 terdakwa kepemilikan 70 kg sabu dan 50 ribu butir pil ekstasi. Satu dari 6 terdakwa peredaran sabu jaringan Malaysia Indonesia ini merupakan pegawai negeri sipil. Fonis mati terhadap 6 terdakwa dibacakan Majelis Hakim dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung secara virtual di Pengadilan Negeri Janto Senin kemarin. Dalam amar putusannya Majelis Hakim yang diketuai Deni Syah Putra menyatakan ke-6 terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar undang-undang narkotika dengan kepemilikan 70 kg sabu serta 50 ribu butir ekstasi asal Malaysia. Dalam sidang terungkam, ke-6 terdakwa melakukan penyelundupan terorganisir dan masing-masing memperoleh 175 juta rupiah dari Dedi yang kini masuk dalam daftar pencarian orang jika berhasil menyelundupkan sabu ke Aceh. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan dari ke-6 pelaku. Penyelundupan yang dilakukan para terdakwa dinilai sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberangi narkotika yang dapat merusak seluruh sendi kehidupan serta generasi bangsa. Fonis mati terhadap ke-6 terdakwa disambut positif tim Jaksa Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Basril mengatakan bahwa fonis maksimal dinilai merupakan bentuk perlindungan kepada warga negara dari bahaya narkotika. Tentunya mengapresiasi apa yang telah diputus oleh pihak yang dilakukan di negeri jantung. Dan ini juga senada dengan tenturan kami untuk menghukumati. Artinya ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 28 G Bunga Nantasan 45 setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan. Satu-satunya perlindungan terhadap kejahatan narkoba. Jadi tidak ada kata tidak untuk memberantas narkoba. Sementara itu usai mendengar fonis hakim, pengacara hukum terdakwa Yus Rizal menilai putusan hakim mengabaikan fakta sidang. Karena tidak semua terdakwa mengetahui telah masuk dalam jaringan peredaran sabu jaringan Malaysia tersebut. Hal ini kan ada yang terdakwa memang tidak mengetahui dari tindak berdana yang terjadi hari ini. Ada yang memang cuma diminta bantu untuk menelpon atau mengasih tahu bahwa terhadap terdakwa yang lain sudah bisa untuk pergi melakukan. Terukamnya penyelundupan sabu oleh ke-6 terdakwa berawal dari tertangkapnya Zulfikar dan Feryansyah saat berlayar menggunakan bon di Perairan Lamreh, Kurung Raya, Aceh Besar pada 10 Oktober 2022 lalu. Dari perahu kedua nelayan di Alunaga ini, petugas menemukan seluruh barang bukti. Petugas yang melakukan pengembangan akhirnya menangkap empat tersangka lainnya, yang satu di antaranya merupakan PNS. Kempannya yakni Ahmad Yani, warga Darussalam Bandai Aceh, yang berstatus PNS dan Mulyadi, warga Lungbata Bandai Aceh. Ada pun dua terdakwa lainnya, merupakan nelayan masing-masing Muhammad Yusuf, warga Sriwijaya Aceh Tamyang, dan Sofian, nelayan warga Gampung Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVR Aceh melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.